Kreteris daerah Provinsi Jambi, M. Dianto, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah meloncing operasi pasar Satgas Pangan di halaman depan Rumah Dinas Gubernur Jambi Selasa 5 Desember 2017. Dikatakan M. Dianto, operasi pasar ini guna menghadapi hari besar nasional dan keagamaan. Pemerintah Pusat dan Menteri Perdagangan hari ini melepas cadangan beras pemerintah. Menurut M. Dianto, ada 100 ton beras dan 10 mobil yang dilepaskan di 6 titik pasar. 10 rumah pangan kita yang bekerjasama dengan Bulog. Pemblok Jambi bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan Tokotani Indonesia. Pemerintah Provinsi, terutama dari Satgas Pangan, jadi sudah juga dapat informasi dari pemerintah kota bahwa untuk menghadapi hari-hari besar nasional, hari-hari keagamaan, dan pemerintah pusat, tadi dengan keputusan Menteri Perdagangan melepas hari ini cadangan beras pemerintah yang kita lepas untuk operasi pasar. Ini jumlahnya mencapai, berapa jumlahnya? 100 ton, bukan sedikit, jadi 100 ton. Ini ada 10 mobil kita lepaskan untuk di 6 pasar, lalu di 10 RPK rumah pangan kita. Jadi ada rumah pangan kita itu yang kerjasama antara Bulog dengan Kementerian Sosial. Selain itu, untuk di Kabupaten Kota, Dianto mengatakan akan melakukan rapat kembali serta pihaknya meminta setiap bupati segera mengirimkan surat ke pihak terkait agar dilakukan operasi pasar. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan. Terima kasih.